Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan critical path atau jalur kritis. Jadi apa yang dimaksud dengan critical path atau jalur kritis ini adalah sebuah rangkaian kegiatan atau rangkaian kritis-kritis di mana pada jalur tersebut ini akan menentukan kurasi waktu proyeknya. Dan di dalam rangkaian tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang tidak boleh terlambat sama sekali. Karena kalau satu kegiatan di dalam jalur tersebut terlambat akan mengakibatkan penyelesaian proyeknya atau keseluruhan pekerjaan akan terlambat. Bagaimana kita bisa menentukan jalur kritis? Nanti akan ada yang namanya blub atau total blub. Kita akan menentukan aktivitas mana saja yang mempunyai total load sama dengan load. Berarti kegiatan tersebut tidak boleh terlambat. Tidak ada toleransi untuk ketelabatan. Jadi dari jalur kritis tersebut kita bisa menentukan mana saja kegiatan yang harus kita prioritaskan, yang tidak boleh terlambat sama sekali, harus kita monitor dengan tepat. Dan mana saja kegiatan yang masih bisa kita berikan toleransi keperlambatan. Jadi kita bisa menentukan sedikit sampai ke atas waktu di mana mereka bisa dijelit. Jadi dari critical path tersebut kita bisa menentukan berapa panjang total durasi dari proyek. Dan yang perlu dicatat juga bahwa di dalam satu proyek pasti ada minimal satu critical path atau jalur kritis. Tapi bisa dimungkinkan juga lebih dari satu jalur kritis. Dan juga sangat mungkin bahwa semua kegiatan itu jalur kritis. Tapi bila semua kegiatan jalur kritis berarti harus ada ekotomi untuk melakukan monitoring dari seluruh aktivitas. Di dalam menu jalur kritis kita mengenal ada yang namanya total load atau free load. Jadi total load atau bahasa lainnya sering juga disebut sebagai load atau slack. Itu adalah berapa lama satu kegiatan boleh terlambat atau boleh di delay tanpa mempengaruhi end of date dari proyek tersebut. Kemudian free load adalah berapa lama satu kegiatan, satu aktivitas boleh di delay tanpa mempengaruhi next aktivitasnya. Jadi bisa kita lihat kalau ada satu kegiatan yang mempengaruhi total load sama dengan 0 berarti dia tidak boleh terlambat. Dan kalau dia terlambat dia akan mempengaruhi end of date dari proyeknya tersebut. Sedangkan kalau satu kegiatan misalnya punya total load sama dengan 3, maka kegiatan tersebut boleh di delay maksimal 3 hari. Dengan penyelesaian proyeknya tetap pada waktu yang sudah dibutuhkan. Sedangkan free load, apabila free loadnya 0 berarti apabila kegiatan ini terlambat, maka dia akan mendorong kegiatan berikutnya juga akan menjadi terlambat. Sedangkan kalau free loadnya misalnya 5 hari, maka satu kegiatan bisa di delay sampai dengan maksimal 5 hari tanpa mempengaruhi start date dari kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.